Kalau biasanya grup band Armada menciptakan lagu galau soal cinta, tapi sekarang nggak lagi. Armada baru saja meluncurkan single terbaru berjudul Menjemput Jodoh. Single ini resmi diluncurkan pada 11 September 2020 lalu. Liriknya diklaim Armada, lirik yang mudah diingat karena terinspirasi dari kehidupan sehari-hari. Ini disampaikan oleh drummer Armada, Mary Yandy atau yang kerap disapa Andit saat wawancara eksklusif bersama Genby.co dan CPNN.com secara virtual kami siang. Menjemput Jodoh ini yang pertama kali bawa lagu ini si Mai. Jadi dia bawa lagu ini, tapi nggak ada liriknya, masih nadanya doang. Oh gitu. Jadi sebelum menggarapannya, cerita pas menggarapannya. Jadi belum ada liriknya, akhirnya liriknya kita kerjain bareng-bareng. Jadi ide awalnya sih dari Mai. Lagu Menjemput Jodoh Armada lebih banyak bercerita tentang perjuangan seseorang untuk mendapatkan pendamping hidup. Ini diambil dari banyaknya keresahan kaum muda yang sulit untuk menemukan tambatan hatinya. Sesuai dengan judulnya sih, jadi dia itu lebih bercerita. Menjemput Jodoh ini lebih bercerita tentang usaha atau perjuangan seseorang untuk mendapatkan jodohnya. Itu juga kalau orang nanya, kok jodoh dijemput gitu kan? Ya kalau nggak dijemput, masa dia maja di rumah, masa datang sendiri gitu? Jakob dari atap rumah gitu ya nggak juga kan? Jadi lebih bisa cinta lah gitu ya temanya. Berarti pengalaman pribadi ya? Hampir semua lagu armada itu, semuanya sih. Rata-rata diambil dari, bukan pengalaman pribadi kita ya, karena dari orang-orang sekitar kita, lingkungan kita. Jadian sehari-hari lah yang terjadi gitu. Single ini lagu ketiga armada di tahun 2020. Sebelumnya single lawas jatuh cinta dan saling bantu sudah terlebih dahulu dirilis di awal tahun. Terima kasih telah menonton!